Kita tamat. Lanji berdiri di samping Zuowen. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia hampir tidak bisa berdiri diam. Zuowen mengangkat tombak biru itu dan melemparkannya ke dalam formasi. Avatar Zuowen terpisah dari tubuhnya, dan seberkas cahaya kemasan keluar dari matanya. Mengaum. Begitu Zuowen berjubah hitam muncul, cahaya kemasan memenuhi langit. Kemudian, tubuh asli Raja Pemakan muncul. Raja Devorer emas yang mempesona itu mengayunkan cakarnya dengan santai. Ruang di sekitarnya terkoyak. Setiap kultifator di bawah alam langit void langkah ke-9 yang terkena cakar ini akan mati atau terluka. Sang Raja Pemakan mengayunkan cakar raksasanya berulang kali. Cahaya kemasan menghujani seperti hujan emas. Setiap sinar cahaya kemasan mampu memberikan pukulan berat kepada setiap pembudidaya yang bersentuhan dengannya. Saat Raja Pemakan melepaskan kekuatannya yang tak terkalahkan, seberkas energi abu-abu melesat keluar dari dahi Zuowen. Seberkas energi abu-abu ini menjelma menjadi pedang suci yang dipenuhi dao kematian. Pedang ini adalah pedang kematian pengorbanan, artefak ilahi dao surgawi yang asli. Begitu pedang kematian pengorbanan dilepaskan, pada dasarnya tidak ada halangan apapun di jalurnya. Tidak ada satupun kultifator yang dapat menahan kekuatan pedang kematian pengorbanan. Terlebih lagi, setiap kultifator yang tertusuk oleh pedang kematian pengorbanan akan layu menjadi mayat kering. Mereka tidak mungkin lebih mati. Bahkan kultifator alam pencerahan kehidupan yang terkuat pun dapat menahan serangan pertama pedang kematian pengorbanan. Namun, ketika pedang kematian pengorbanan menebas untuk kedua kalinya, kultifator alam pencerahan kehidupan hanya dapat menjerit karena tidak rela. Ia tewas di bawah pedang kematian pengorbanan dan menjadi arwah. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, sepertiga dari beberapa ratus pembudidaya yang datang telah tumbang. Adapun para kultifator lainnya, mereka semua gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Zuowen akan begitu mengerikan. Secara umum, seorang kultifator yang pandai bertarung sendirian mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan gabungan dari begitu banyak ahli. Di mata para kultifator ini, bahkan jika Suliang datang sendiri, dia harus menanggung akibatnya. Namun, barisan mereka saat ini lemah seperti tahu di hadapan pemuda berjubah putih ini. Itu terlalu mengerikan. Apakah dia masih manusia? Bukankah ini lebih gila dari yang terhormat Taiking? Para pembudidaya yang tersisa semuanya terkejut ketika mereka menatap kosong ke arah pemuda berjubah putih yang tengah memanen kehidupan mereka seperti dewa kematian. Satu-satunya yang bisa mereka lihat sekarang adalah tatapan mata dingin dan tanpa emosi dari pemuda berpakaian putih itu. Entah mengapa, mereka merasakan hawa dingin yang dalam di hati mereka. Beberapa orang yang berpengetahuan luas memperhatikan pedang kematian pengorbanan yang melayang di samping Zwawen. Mereka dapat merasakan aura yang luas dan tak terbatas dari pedang kematian pengorbanan. Mungkinkah ini artefak ilahi verifikasi Dao? Banyak kultifator yang berpikir demikian dalam hati, tetapi ekspresi mereka sangat jelek dan suram. Ditambah dengan dopelganger Zwawen yang mengerikan, sebagian besar pembudidaya mulai berpikir untuk mundur. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa pemuda berpakaian putih di depan mereka tidak terkalahkan. Ayo lari! Kekuatan orang ini jauh melampaui kita. Mustahil bagi kita untuk membunuh mereka dengan jumlah mereka. Seorang kultifator menghela nafas. Ia segera mengeluarkan jimat pelarian dan menghancurkannya, bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini. Sayangnya, saat kultifator itu menghancurkan jimat itu, aliran cahaya yang berubah menjadi dirinya hanya terbang beberapa ratus meter sebelum muncul kembali. Di depan kultifator itu, ada gelombang riak, dan cincin transparan muncul. Jelaslah bahwa penghalang yang sangat kuat telah muncul di depan kultifator ini, menghalangi mereka semua. Kapan kamu menyiapkan formasi level 9? Ketika kultifator ini dihentikan oleh penghalang, wajahnya menjadi pucat dan bibirnya bergetar. Ada pun kultifator lain yang ingin melarikan diri, mata mereka dipenuhi ketakutan saat menyadari bahwa kultifator ini telah dihentikan oleh formasi tingkat 9. Mereka berpikir, sudah berakhir. Zwawen sama sekali mengabaikan pikiran para kultifator yang ingin melarikan diri. Dia berjalan santai di antara kerumunan kultifator. Setiap kali dia berjalan, pedang kematian pengorbanan akan menimbulkan teriakan mengerikan dan percikan darah. Hampir tak seorang pun yang dapat menahan satu serangan dari Zwawen. Clone Devorer King milik Zwawen bahkan lebih mengerikan. Setiap kali dia mengayunkan cakar raksasanya, dia bisa membunuh lebih dari 10 orang. Ini bahkan dalam kondisi para kultifator ini menghindar. Serangan para kultifator ini seperti geli bagi klon raja pemakan. Serangan itu tidak memberikan efek apapun. Ditambah dengan formasi tingkat 9, mereka tidak bisa melarikan diri atau melawan. Hati mereka sudah dipenuhi keputus asaan. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, setelah Zwawen membunuh kultifator terakhir, pedang kematian pengorbanan berubah menjadi gumpalan gas abu-abu dan memasuki rohnya. Sementara itu, klon raja pemakan berubah kembali menjadi pemuda berjubah hitam dan menyatu dengan tubuh aslinya. Di lokasi lama olah gunung dan sungai, Raja Bintang Ungu dan Lanji benar-benar tercengang. Baru setelah Zwawen memasuki lokasi lama olah sungai gunung dari dunia luar dan tiba di hadapan mereka berdua tanpa sadar menelan ludah. Ini jimat diok komunikasiku. Ada yang harus kulakukan dan aku harus masuk ke balai gunung dan sungai untuk menyelidikinya. Kalau ada keadaan darurat, beritahu saja aku. Zwawen menyerahkan dua jimat diok komunikasi kepada Raja Bintang Ungu dan Lanji. Setelah memberi mereka beberapa instruksi lagi, dia memasuki bagian utara olah gunung dan sungai. Menurut pengantar di lembaran Giyok Su Liang, pintu masuk ke Fena tak terduga berada di tepi utara olah sungai gunung. Melihat sosok yang pergi, Raja Bintang Ungu mendesah pelan dan berkata, aku khawatir seluruh alam abadi kejelasan agung akan meledak menjadi sebuah panci. Lanji mengangguk setuju dan berkata, tuanku telah memantapkan dirinya di alam abadi kejelasan agung. Aku rasa tidak akan ada kekuatan bodoh yang akan datang untuk memprovokasi tuanku. Di dalam olah kebajikan, udara terasa dingin dan suram. Selain aroma cendana yang tenang yang dipancarkan oleh gas ungu yang menyelimuti, tidak ada seorang pun yang terlihat. Aliran cahaya diam-diam menyapu ke dalam Hall of Virtue, memperlihatkan sosok yang halus dan rupawan. Syair Dao mengalir di sekitar sosok cantik ini, memberinya persona yang berbeda. Sosok itu adalah Lian Meng. Begitu Lian Meng memasuki aula kebajikan, dia langsung bergegas masuk. Bagian dalam aula kebajikan sangat sederhana dan kasar. Mirip seperti aula leluhur biasa, dan ada patung yang diabadikan di bagian depan. Patung itu tak lain adalah wajah penguasa Hall of Virtue, Grand Clarity Immortal Realm. Lian Meng berlutut di atas sajadah di depan patung itu, matanya yang indah menatap tajam ke patung alam abadi kejernihan agung. Ia berkata dengan lembut, Guru, murid telah kembali. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan paman bela diri Yu King dan Sang King, aku tetap berhasil memperoleh alam abadi Vena berbahaya. Namun, aku telah mengikuti instruksimu dan membawa buah lima awan roh void ke sini. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Aula itu sunyi senyap, hanya suara Lian Meng yang terus bergema. Lian Meng samar-samar merasakan sedikit rasa gelisah, terutama saat dia melihat patung Grand Clarity Immortal Realm di depannya menyipitkan mata dan menatapnya. Tiba-tiba, Lian Meng memperhatikan bahwa tangan kiri patung itu, yang sedang memegang ujung pengocok ekor kuda, perlahan-lahan terentang, seolah meminta sesuatu padanya. 2592 Begitu buah awan lima roh mendarat di telapak tangan patung Grand Clarity, seberkas cahaya ungu muncul dari mata patung itu. Kemudian, buah awan lima roh perlahan menyatu dengan telapak tangan patung Grand Clarity. Untayan kabut ungu yang tak terhitung jumlahnya meletus dari sekeliling patung Grand Clarity. Seperti awan ungu yang bergulung-gulung, kabut itu langsung mewarnai aula di sekitarnya dengan warna ungu yang aneh. Lian Meng melihat sekeliling dengan sedikit ketakutan. Kemudian, dia menemukan bahwa patung Grand Clarity bahkan lebih aneh. Cahaya ungu yang keluar dari matanya sepertinya berasal dari dunia lain. Itu sangat menakutkan. Tuan, apakah itu Anda? Meskipun Lian Meng takut, dia tetap memanggilnya dengan lembut. Sayangnya, dia hanya terdiam. Namun, semakin sunyi, semakin banyak firasat buruk muncul di hati Lian Meng. Terutama saat dia berada dalam cahaya ungu yang aneh seperti itu, Lian Meng merasa kesepian dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Lian Meng, muridku, kemarilah. Tiba-tiba, suara kuno terdengar dari patung Grand Clarity. Lian Meng mengangkat kepalanya, dan matanya yang indah melihat pusaran ungu muncul di tengah patung Dewa Bening Agung. Kedalaman pusaran ungu itu dalam dan misterius, dan suaranya amat halus. Lian Meng tidak asing dengan suara ini. Itu adalah suara gurunya, Grand Clarity. Guru, apakah itu Anda? Lian Meng tanpa sadar berteriak. Sayangnya, satu-satunya tanggapan yang diterimanya adalah keheningan yang panjang. Perjuangan tampak di mata Lian Meng. Dia menata pusaran ungu di depannya, menggertakkan giginya, mengangkat kaki gioknya, dan melangkah ke pusaran ungu yang muncul di tengah patung Grand Clarity. Ketika sosok Lian Meng benar-benar menghilang ke dalam pusaran ungu di tengah patung Grand Clarity, cahaya ungu diaulah kebajikan berangsur-angsurut. Cahaya ungu yang meledak dari mata patung Grand Clarity juga berangsur-angsur meredup. Segala sesuatu di aula kebajikan telah kembali normal, dan pusaran ungu di tengah patung Dewa King Agung telah lenyap. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di balai moral. Satu-satunya perbedaannya adalah Lian Meng tidak lagi berada di aula kebajikan. Zuawan berdiri di ujung reruntuhan. Di depannya, ada lereng kecil yang sangat tidak mencolok. Gundukan kecil ini sedikit ditinggikan, seperti kuburan kecil. Lereng kecil di depannya adalah pintu masuk ke urat nadi yang tak tertandingi yang terekam dalam lembaran batu giyok. Dengan tingkat dao formasi Zuawan, dia secara alami dapat melihat sekilas bahwa sebenarnya ada batasan yang sangat kuat yang menutupi permukaan lereng kecil itu. Hanya dengan menembus batasan ini, dia dapat memasuki batasan tersebut. Setelah membuka pembatas di lereng kecil itu, Zuawan mendorongnya hingga terbuka. Tiba-tiba, aura jahat yang mengerikan menyembur keluar dari dasar lereng kecil itu. Aura pembunuh ini hampir nyata. Begitu keluar dari lereng kecil, aura itu berubah menjadi kepala besar yang ganas. Seperti binatang buas, aura itu menerkam Zuawan, seolah ingin melahap Zuawan. Zuawan mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Kepala yang terbentuk oleh aura pembunuh itu langsung berubah menjadi abu. Namun, Zuawan tidak menunjukkan sedikitpun rasa puas diri. Sebaliknya, dia tampak berwibawa. Pintu masuk ke urat nadi yang tak tertandingi itu benar-benar memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya aura pembunuh itu jika dia memasuki bagian dalam urat nadi yang tak tertandingi itu. Zuawan tidak ragu-ragu dan melangkah masuk ke dalam pintu masuk. Pada saat yang sama, ia membentuk formasi di pintu masuk untuk menutupi semua aura pembunuh yang keluar dari pintu masuk. Setelah masuk, Zuawan mendapati bahwa itu adalah gua alam. Gua yang ia masuki sekarang berukuran sekitar 500 meter persegi. Di sisi kiri dan kanannya terdapat dinding batu keras. Di depan dan belakangnya, ada lorong-lorong di segala arah. Lorong-lorong itu tampak seperti lubang di sarang lebah dan sangat rumit. Terlebih lagi, aura pembunuh di dalamnya sangat mengerikan. Gelombang aura pembunuh menyerbu laut kesadaran Zuawan dari waktu ke waktu. Jika seorang kultifator biasa diserbu oleh aura jahat ini, mereka akan dengan mudah terpengaruh dan berubah menjadi orang gila yang hanya tahu cara membunuh. Namun, Zuawan berbeda. Belum lagi dia bukan seorang kultifator biasa, jiwanya begitu kuat sehingga sudah pasti melampaui kultifator manapun di Void Sky Nine Steps. Mungkin mendekati seorang ahli validasi dao. Meski aura pembunuh dalam aura yang tidak menyenangkan itu mengerikan, namun hal itu tidak terlalu berdampak pada Zuawan. Zuawan terus menyelami lebih dalam. Ia memperluas indera spiritualnya untuk menjelajahi bagian mana yang berguna. Sayangnya, meskipun indera spiritualnya kuat, bagian-bagian ini terlalu dalam. Indera spiritualnya tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, Zuawan hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk memilih jalur secara acak dan melanjutkan penjelajahan di sepanjang jalur ini. Terlebih lagi, Zuawan juga menemukan bahwa semakin dalam ia masuk, semakin mengerikan aura pembunuh itu. Zuawan bisa mendengar ratapan dan lolongan hantu dari waktu ke waktu. Namun, Zuawan sama sekali tidak mempedulikannya. Sebaliknya, ia terus menyelami lebih dalam dengan menebak-nebak. Saat ia terus menyelami lebih dalam, ia menemukan bahwa meskipun lorong-lorong ini rumit, semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Semuanya bertemu di jalan utama di bagian depan. Meskipun Zuawan hanya menebak, dia telah memahami secara garis besar meridian dan urat nadi dari pembuluh darah yang tidak menyenangkan ini sepanjang jalan. Ia menduga pasti ada jalan utama di ujung jalan setapak itu. Lorong-lorong ini seperti aliran sungai yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke laut. Mereka pada akhirnya akan bertemu di jalan utama itu. Wus-wus-wus. Ketika Zuawan tengah berpikir, tiba-tiba terdengar suara keras seperti ada sesuatu yang pecah di udara dari sekelilingnya. Seketika, mata Zuawan menyipit. Suara sesuatu yang menerobos udara semakin dekat dan dekat hingga akhirnya muncul di belakangnya. Zuawan mendengus dingin. Telapak tangan kanannya menghantam ke belakang tanpa peringatan. Kemudian, terdengar suara jeritan dari belakangnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa benda inilah yang menyerangnya. Makhluk itu tingginya hanya setengah dari tinggi manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam. Tubuhnya bungkuk seperti monyet, tetapi penampilannya sama sekali berbeda dari monyet. Rambut hitam itu menutupi seluruh tubuh makhluk itu, membuat Zuawan tidak bisa melihat seperti apa rupa makhluk itu di balik rambut hitamnya. Monster berbulu hitam itu terbanting ke dinding batu oleh telapak tangan Zuawan. Monster itu hanya merintih sebentar sebelum dengan gesit melesat pergi. Kecepatannya begitu cepat hingga Zuawan tidak bisa berkata apa-apa. Apa benda ini? Tubuhnya sangat kuat. Zuawan menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan itu, bahkan seorang kultifator di alam pencerahan akan terluka parah. Namun, makhluk berbulu hitam itu hanya melolong beberapa kali sebelum melarikan diri lagi. Hal ini membuat Zuawan cukup penasaran dengan makhluk berbulu hitam ini. Saya adalah saya. Saat Zuawan sedang berpikir keras, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar lagi. Kali ini, suaranya sangat keras. Segera setelah itu, Zuawan menemukan sepasang mata hijau di terowongan gelap gulita di sekitarnya. 2.593 Tidak diragukan lagi bahwa pemilik mata hijau itu adalah sama dengan makhluk berbulu hitam yang baru saja dilukai Zuawan. Zuawan tidak menyangka akan ada begitu banyak makhluk berbulu hitam di sini. Meskipun makhluk berbulu hitam itu tidak terlalu kuat, tubuh fisik mereka sangat tidak normal. Mengaum 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 Raungan tiba-tiba terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Kemudian, makhluk berbulu hitam itu bergegas menuju Zuawan dengan pemahaman diam-diam. Zuawan tidak bisa menahan diri lagi. Tangan kanannya mengepal dan tiba-tiba meledak. Energi ilahi kematian mendalam menyapu seperti badai, dan kemudian semua makhluk berbulu hitam yang melintas diledakkan oleh energi ilahi yang mengerikan ini. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Zuawan menatap makhluk-makhluk berbulu hitam yang jatuh di dinding-dinding batu di sekitarnya. Ketika mereka muncul di hadapannya lagi, mata Zuawan akhirnya menunjukkan ekspresi serius. Suara mendesing. Suara mendesing. Makhluk berbulu hitam itu tampaknya tidak mengenal rasa takut. Setelah bangkit, mereka segera menerkam lagi. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Mereka berubah menjadi angin yang mencurigakan dan terus menyerbu ke arah Zuawan. Zuawan sedikit mengernyit. Dia kembali meledakkan energi ilahi kematian misterius dan meledakkan makhluk-makhluk berbulu hitam itu. Namun, makhluk-makhluk berbulu hitam itu seperti kecoa yang tidak dapat dibunuh yang bangkit lagi dan lagi. Zuawan mendengus dingin. Jari pedang di tangan kanannya menyentuh di antara kedua alisnya dan dia segera mengeluarkan pedang pengorbanan kematian. Begitu pedang pengorbanan kematian muncul, pedang itu langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menyapu langit. Pada akhirnya, pedang itu menebas makhluk berbulu hitam yang telah menerkamnya terlebih dahulu. Mendesis. Mendesis. Makhluk berbulu hitam itu menjerit mengerikan. Tubuhnya yang awalnya sangat kuat diiris-iris seperti tahu oleh pedang pengorbanan kematian. Saat makhluk berbulu hitam itu hancur, pedang pengorbanan kematian menyapu langit tanpa halangan apapun. Pedang itu menembus lebih dari 10 makhluk berbulu hitam dan kemudian melayang di sekitar Zuawan lagi. Hah! Pedang pengorbanan kematian tampaknya sangat efektif melawan makhluk berbulu hitam. Mungkinkah karena pedang pengorbanan kematian adalah senjata ilahi? Mata Zuawan berbinar. Pedang pengorbanan memiliki kemampuan untuk menahan makhluk berbulu hitam. Baginya, ini adalah hujan yang tepat waktu. Tubuh kuat makhluk berbulu hitam itu telah menyebabkan Zuawan sedikit kebingungan. Karena pedang pengorbanan dapat menahan makhluk berbulu hitam itu, itu memang sangat berguna bagi Zuawan. Sambil memegang pedang kematian pengorbanan, Zuawan terus menyelam lebih dalam. Saat ia menyelam lebih dalam, ia menemukan bahwa jumlah makhluk berbulu hitam jelas meningkat. Selain itu, aura mengerikan di kedalaman juga meningkat saat ia menyelam lebih dalam. Dengan pedang kematian pengorbanan, Zuawan jauh lebih mudah menghadapi makhluk berbulu hitam ini. Pada dasarnya, hal itu tidak berbeda dengan memotong sayuran. Sekitar satu jam kemudian, Zuawan keluar dari lorong itu dan tiba di lorong yang lebih lebar lagi. Zuawan berbalik dan melihat terowongan di belakangnya memanjang ke segala arah. Dia tahu bahwa dia telah mencapai terowongan utama di depannya. Lorong ini sangat panjang, dan aura mengerikan yang awalnya hadir di lorong ini malah menghilang tanpa jejak. Mata Zuawan dipenuhi dengan kecurigaan. Dia merasa bahwa situasi di lorong ini terlalu tidak biasa. Bahkan membuatnya merasa sangat aneh. Zuawan telah memeriksa ingatan jiwa Suliang dan tahu bahwa Suliang juga pernah datang ke lorong utama ini sebelumnya. Namun, lorong utama ini sangat panjang dan Suliang belum selesai berjalan di sana. Dari ingatan Suliang, Zuawan tahu bahwa lorong utama ini jauh lebih berbahaya daripada lorong lainnya. Karena itu, setelah memasuki lorong utama ini, dia tidak berani ceroboh. Sebaliknya, dia menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Setelah berjalan sekitar 100 meter, Zuawan menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Ketika pertama kali memasuki lorong utama, ia dikelilingi oleh dinding batu yang dingin dan hitam pekat. Namun kini, yang tampak di sekelilingnya bukan lagi dinding batu, melainkan gua berlubang. Setiap gua hanya sekitar setengah meter tingginya, dan ditumpuk lapis demi lapis di atas satu sama lain, tampak rapat di kedua sisi Zuawan. Zuawan mendekati salah satu gua. Matanya seperti obor saat melihat ke dalam gua. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu di dalamnya. Namun, permukaan setiap gua di sini memiliki kekuatan alam yang menghalangi indera spiritual. Meskipun indera spiritual Zuawan kuat, saat memasuki gua, ia terhalang oleh kekuatan takasat mata ini, sehingga mustahil baginya untuk melihat apa yang ada di dalam gua. Meskipun dia samar-samar merasakan ada sesuatu di dalam gua itu, dia tidak yakin apa itu. Memikirkan hal ini, Zuawan meraih udara dengan tangan kanannya. Kekuatan ilahi kematian mendalamnya berubah menjadi tangan tak terlihat dan meraih gua itu. Meskipun gua ini memiliki kekuatan misterius, kekuatan ini tampaknya hanya menghalangi indera spiritual seorang kultifator. Kekuatan ini tidak menghalangi kekuatan lain, jadi tangan kekuatan ilahi kematian mendalam milik Zuawan memasuki gua tanpa halangan. Saat Zuawan meraih benda itu di dalam gua, pupil matanya mengecil dan dia menampakkan ekspresi terkejut. Sebab, apa yang diambilnya dari dalam gua itu sebenarnya adalah peti mati batu yang sederhana dan misterius. Permukaan peti mati batu itu diukir dengan berbagai macam pola rumit dan misterius. Aura aneh dan tak terduga terpancar dari peti mati batu itu. Mata Zuawan menunjukkan keraguan. Pada akhirnya, dia tidak membuka peti batu itu karena dia merasa peti batu ini sangat aneh dan bahkan memberinya rasa ancaman. Mungkinkah ada peti mati batu di setiap gua di sini? Zuawan mengembalikan peti batu itu ke dalam gua dan melihat gua-gua lain di sekitarnya. Setidaknya ada ratusan gua di sini. Mungkinkah ada peti mati batu di setiap gua? Kalau begitu, ada ratusan peti mati batu. Dengan keraguan ini, Zuawan mencoba meraih gua-gua lainnya, tetapi ia menemukan bahwa semuanya kosong. Hanya gua yang baru saja disentuhnya yang memiliki peti mati batu tersembunyi di dalamnya. Setelah berkeliling sebentar, Zuawan meninggalkan tempat ini dan terus masuk lebih dalam. Ia merasa pasti ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di bagian terdalam dari urat nadi yang ganas ini. Kalau tidak, urat nadi yang ganas ini tidak akan terbentuk tanpa alasan. Lagi pula, semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan harta karun yang tak tertandingi akan muncul. Ini adalah hukum dunia. Setelah Zuawan meninggalkan area gua, cahaya hijau aneh tiba-tiba keluar dari gua tempat Zuawan mengeluarkan peti mati batu. Kemudian, peti batu yang ditutupi dengan pola-pola misterius itu secara otomatis melayang keluar dari gua. Pola-pola pada permukaan peti batu itu memancarkan cahaya hijau yang aneh. Berderak. Tutup peti batu itu perlahan terbuka. Kemudian, dari celah tutup peti itu, terjulurlah lengan hijau layu. Ada orang lain di sini. Saya ingat orang terakhir yang datang ke sini adalah seorang lelaki tua bernama Suliang. Lelaki tua itu sangat pintar. Ketika dia tahu bahwa dia bukan tandingan saya, dia langsung menggunakan jimat pelarian untuk melarikan diri. Sayang sekali. Tapi kali ini, ada orang lain di sini. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Kekeke. Suara aneh dan tidak mengenakan seperti suara burung hantu keluar dari peti batu. 2594. Zuawan berdiri di bagian terdalam gua. Itu adalah gua yang sangat luas. Di dalam gua ini, ki jahat telah sepenuhnya terkondensasi menjadi suatu substansi. Itu seperti gunung yang menekan tubuh Zuawan. Jika bukan karena tubuh fisik Zuawan yang kuat, akan sangat sulit baginya untuk bertahan di gua ini. Terlebih lagi, ki jahat itu sangat menakutkan. Bahkan para ahli di dua ujung kehidupan dan kematian tidak akan mampu bertahan lama di lingkungan ini. Jika seseorang tinggal di tempat ini dalam waktu yang lama, mereka mungkin akan menjadi gila. Bahkan mungkin mereka akan tercabik-cabik menjadi bui darah yang tak terhitung jumlahnya oleh ki jahat yang mengerikan ini. Di tengah gua, ada kolam hitam selebar sekitar 10 kaki. Kolam ini sangat aneh. Kolam itu tidak tenang, tetapi terus mengalir dan bergelombang. Terlebih lagi, setiap kali berguling, ia akan mengeluarkan suara ratapan hantu. Mata Zuawan tampak serius saat dia diam-diam melihat ke arah kolam. Dia dapat melihat bahwa air di kolam itu sama sekali bukan air. Itu sebenarnya adalah kolam jiwa pendendam, yang dibentuk oleh jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, setiap jiwa pendendam sangatlah kuat. Mata Zuawan memperlihatkan ekspresi bermartabat. Dia bisa merasakan bahwa kolam jiwa pendendam ini tidaklah sederhana. Kesadaran Zuawan dengan hati-hati menyelidiki kolam jiwa pendendam. Saat kesadarannya memasuki kolam, itu seperti batu yang jatuh ke kolam, menyebabkan ribuan riak. Jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di dalam kolam jiwa pendendam tampaknya telah menjadi gila. Mereka melonjak keluar dan menyapu kesadaran Zuawan, mencoba memadamkan kesadaran Zuawan. Terlebih lagi, Zuawan juga menemukan bahwa jiwa-jiwa pendendam di kolam jiwa pendendam tampaknya memiliki batas. Suatu ketika, jiwa-jiwa pendendam ini ingin mengikuti kesadarannya keluar dari kolam dan bergegas menuju tubuh Zuawan. Ketika sampai di tepi kolam, jiwa-jiwa pendendam itu akan menjerit memilukan, seakan-akan mereka dirangsang oleh sesuatu, lalu mereka akan kembali masuk ke dalam kolam. Sepertinya ada semacam kekuatan di kolam jiwa pendendam yang membatasi jiwa-jiwa pendendam ini. Aku ingin tahu apakah ada semacam harta karun yang tersembunyi di kedalaman kolam jiwa pendendam. Mata Zuawan berbinar. Meskipun itu hanya tebakan, dia semakin yakin bahwa pasti ada harta karun berharga yang tersembunyi di kedalaman kolam jiwa pendendam. Terlebih lagi, itu adalah harta karun yang luar biasa. Kesadaran spiritual Zuawan cukup kuat, tetapi saat ia memasuki kolam jiwa pendendam, kesadaran spiritualnya segera dihancurkan oleh jiwa-jiwa pendendam ini. Kalau saja tidak ada pembatasan kekuatan tertentu di kolam jiwa pendendam, jiwa-jiwa pendendam itu pasti sudah mengganggu Zuawan dan berusaha membunuhnya juga. Dari sini, dapat dilihat bahwa roh-roh pendendam di kolam jiwa pendendam sangatlah menakutkan. Begitu terjerat dengan mereka, Zuawan tidak punya cara yang baik untuk menyingkirkan dan menekan mereka. Dengan sekelompok roh pendendam mengerikan yang menjaganya, Zuawan secara alami menduga pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Coba lagi. Zuawan sekali lagi memperoleh kesadaran spiritualnya dan menggunakan soul kill. Kesadaran spiritual yang mengerikan itu bagaikan tombak panjang yang dilempar keluar, merobek udara dan mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Tiba-tiba, banyak jiwa pendendam di kolam jiwa pendendam dihancurkan oleh pembunuh jiwa Zuawan. Sayangnya, jiwa pendendam itu tidak ada habisnya. Zuawan mengandalkan teknik pembunuh jiwa dan hanya berada sekitar 10 meter di dalam kolam jiwa pendendam sebelum dia dihancurkan oleh serangan jiwa pendendam. Wajah Zuawan sangat pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Hancurnya kesadaran spiritualnya dua kali telah menyebabkan Zuawan mengalami banyak luka dalam. Sepertinya kesadaran spiritualku masih belum cukup kuat. Kalau tidak, aku bisa menggunakan kesadaran spiritualku yang kuat untuk menjelajahi kolam jiwa pendendam. Zuawan melirik kolam jiwa pendendam. Dia tidak punya keberanian untuk memasuki kolam jiwa pendendam sendirian. Sebelum menyelidiki kolam jiwa pendendam dengan jelas, tidaklah bijaksana baginya untuk gegabuh memasuki kolam jiwa pendendam. Ledakan Tiba-tiba, rasa krisis muncul di hati Zuawan. Kemudian, dia mendengar ledakan mengerikan di belakangnya. Zuawan menggeram dan segera memanggil pagocitosis untuk melindungi punggungnya. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang mengerikan di belakangnya. Dia terlempar sambil mengerang. Setelah Zuawan menenangkan diri, dia menatap pintu masuk di depannya dengan ekspresi muram. Di pintu masuk, mumi setinggi 2 meter muncul entah dari mana. Mayat kering itu berwarna hijau tua, dan tubuhnya ditutupi rambut hijau lebat. Kelihatannya sangat menjijikkan. Hehehe, reaksi yang bagus. Kau tampaknya bukan manusia yang datang terakhir kali. Kekuatanmu tampaknya tidak buruk. Setidaknya, kau lebih kuat dari manusia yang datang terakhir kali. Mumi berambut hijau itu mencibir. Mata Zuawan tampak suram. Aura mumi berambut hijau itu memberinya perasaan yang familiar. Apakah kamu baru saja keluar dari sarkofagus? Tanya Zuawan dengan suara rendah. Mumi berambut hijau itu mencibir dan berkata, reaksimu tidak buruk. Kau benar-benar menebak asal usulku. Zuawan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak menyinggungmu. Mengapa kamu menyerangku? Zuawan menjadi waspada dalam hatinya. Mayat berbulu hijau ini tampak sangat aneh. Terutama setelah pertukaran sebelumnya, Zuawan tahu bahwa mayat berbulu hijau ini sangat kuat. Ia lebih kuat dari Raja Asap Hitam, tetapi seharusnya lebih lemah dari penguasa hukum surgawi. Sang Mumi mencibir dan berkata, kau tidak menyinggung perasaanku, tapi aku benar-benar lapar. Aku benar-benar ingin mencicipi daging manusia. Mata Zuawan menyipit dan berkata dengan dingin, dengan kekuatanmu, kamu bisa meninggalkan tempat ini dan mencari orang lain, kan? Kau tidak membuat pilihan yang bijak dengan datang menemuiku. Ekspresi Mumi itu sedikit berubah, dan aura ganas di tubuhnya melonjak. Ia berkata dengan dingin, jika aku bisa pergi, apakah aku masih akan tinggal di tempat terkutuk ini di mana aku tidak bisa melihat cahaya matahari? Selama kurun waktu yang tak terhitung, aku telah melihat langit berbintang ini berubah menjadi ladang murbei dan era pun berubah. Namun, aku selalu terkurung di sudut ini, terus-menerus kelelahan karena orang itu. Kekuatanku terus menurun. Ketika kekuatanku benar-benar berkurang menjadi kekuatan orang biasa, aku akan benar-benar menghilang. Mata Zuawan bergerak. Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Mumi itu. Terlebih lagi, monster berambut hijau ini mengatakan bahwa dia telah melihat langit berbintang ini berubah menjadi ladang murbei. Lalu, apakah langit berbintang yang dimaksud monster berambut hijau itu adalah delapan wilayah surgawi? Atau apakah seluruh langit berbintang yang mencakup domen surgawi Suanmi dan domen surgawi prasejarah? Ledakan. Begitu Mumi itu selesai berbicara, ia melancarkan pukulan tanpa peringatan. Kecepatannya telah melampaui kecepatan suara. Namun, saat tinju Mumi itu mendarat di depan Zuawan, ledakan gemuruh perlahan terdengar di belakangnya. Zuawan juga melancarkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan tubuh utamanya dan dopelgangernya. Pukulan ini juga melampaui kecepatan suara. Gemuruh. Kedua tinju itu bertabrakan dan menimbulkan gelombang kejut yang mengerikan. Ruang itu meledak, tetapi gua itu tetap stabil seperti gunung tai akibat benturan tersebut. Zuawan mengeluarkan erangan teredam dan mundur lagi. Punggungnya hampir menempel di dinding batu di belakangnya sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. 2595. Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuh fisik mayat berbulu hijau ini agak terlalu menakutkan, bukan? Setelah tubuh asli dan dopelganger bergabung, mereka sebenarnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam bentrokan tubuh fisik secara langsung. Hah! Lumayan, lumayan. Tubuhmu lumayan. Sayangnya, kau sudah bertemu denganku. Bahkan dua belas penyihir leluhur tidak sebanding denganku dalam hal tubuh. Kau bukan apa-apa. Mumi berambut hijau itu tertawa sinis dan melangkah maju, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Ia lalu menyerbu ke arah Zuawan seperti embusan angin. Wajah Zuawan berubah jelek. Dia menatap dingin ke arah Mumi berambut hijau dan segera memisahkan klonnya. Klon itu memperlihatkan tubuh asli Devorer King dan menghantam Mumi berambut hijau dengan phagocytosis. Bang! 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 Mumi berambut hijau itu bertabrakan dengan Devorer King. Wajah Zuawan berubah muram saat ia menyadari bahwa klon Devorer King sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tubuh asli Zuawan mengeluarkan pedang kematian pengorbanan dan bergabung dengan klon Raja Pemakan untuk menyerang Mumi berambut hijau. Namun, bahkan dengan tambahan pedang kematian pengorbanan, klon Devorer King tidak menang. Dia masih ditekan oleh Mumi berambut hijau. Tubuh asli Zuawan membentuk segel tangan dan mulai membentuk formasi besar level 9 di sekelilingnya. Apa yang Zuawan siapkan adalah susunan tingkat 9 yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Zuawan secara alami menyerah pada formasi besar level 9 yang rumit itu. Pertarungan itu tidak akan berlangsung lama. Jika dia menyiapkan formasi besar yang rumit itu, dia akan gila. Setelah menyiapkan formasi besar, Zuawan segera mengaktifkan formasi besar. Garis-garis energi formasi berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah Mumi berambut hijau. Tubuh asli Zuawan membentuk segel tangan dan mengarahkan jarinya ke kehampaan. Dia menggunakan jari pembantaian dari seni pembantaian Dao Tirani. Jari pembantaian yang tak berbentuk melintasi kehampaan dan mendarat di depan Mumi berambut hijau. Mumi berambut hijau itu fokus pada pertarungan dengan klon Devorer King. Ditambah dengan formasi besar yang baru saja disiapkan Zuawan, dia tidak menyadari kemunculan slaughtering finger. Jari pembantaian itu sangat cepat. Dalam sekejap, jari itu menembus udara dan mendarat di Mumi berambut hijau itu. Ledakan, 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 ledakan. Mumi berambut hijau itu terkejut. Serangan klon pedang kematian pengorbanan dan raja pemakan. Serangan klon pedang kematian pengorbanan dan raja pemakan. Dalam sekejap, Mumi berambut hijau itu. Mumi berambut hijau. Ledakan. Mumi berbulu hijau itu menghantam dinding batu di dekatnya dengan keras. Namun, Zuawan segera menyadari bahwa Mumi berbulu hijau itu perlahan berdiri. Ia memutar lehernya dan menatap Zuawan sambil menyeringai. Lumayan, kekuatanmu jauh lebih kuat daripada telur terakhir kali. Kau benar-benar berhasil melukaiku. Zuawan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia telah menggunakan hampir semua kartu trufnya, tetapi Mumi berambut hijau itu hanya terluka ringan. Monster macam apa ini? Menurut pengamatan Zuawan, kekuatan monster ini hanya sedikit lebih kuat dari Black Smokey King. Namun, tubuh monster itu sangat mengerikan sehingga tidak ada cara untuk menghadapinya. Apakah monster ini benar-benar ahli dari era 12 penyihir leluhur dari wilayah surgawi yang tidak ternoda? Tapi aku tidak tahu mengapa dia terperangkap di vena yang mengerikan ini. Zuawan berpikir dalam hati. Dia mundur diam-diam. Tubuh Mumi berambut hijau itu terlalu kuat. Tubuhnya seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Jika dia melawan monster ini secara langsung, dia pasti akan kelelahan sampai mati. Tapi kau benar-benar membuatku marah. Mata Mumi berambut hijau itu bersinar dengan cahaya hijau. Aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tampak membeku. Tatapan mata Zuawan sedikit terfokus, dan dia tidak ragu sedikitpun untuk mengeksekusi jari dao pembantaian sekali lagi. Jari dao pembantaian yang memadatkan dao surga melesat keluar seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, dan menghantam mayat itu dengan keras. Gemuruh. Mumi berambut hijau itu merauh marah dan terlempar lagi. Namun, Mumi berambut hijau itu dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia meraih jari pembantai di udara dan mencabik-cabiknya. Dengan gerakan memutar yang lembut, ia mendarat di tanah. Kemudian, Mumi berambut hijau itu bangkit dan terus berlari menuju Zuawan. Zuawan mendesah pelan dan bergegas menuju pintu keluar. Sayangnya, ia meremehkan kecepatan Mumi berambut hijau itu. Mumi itu jauh lebih cepat darinya. Mumi itu mendarat di depannya terlebih dahulu dan melayangkan pukulan ke arahnya. Sang Raja Pemakan tiba di depan Zuawan terlebih dahulu. Ia menyilangkan lengannya dan mencoba menangkis pukulan Mumi berambut hijau itu. Wah! Sisik-sisik di lengan tubuh asli Raja Pemakan itu terhempas. Darah berceceran di mana-mana saat ia terpental. Bahkan tubuh aslinya terpental mundur. Arah yang dituju Zuawan saat melayang adalah pusat kolam jiwa yang disakiti. Tidak baik. Ketika Zuawan melihat kolam jiwa yang disakiti di bawahnya, dia tahu ada sesuatu yang salah. Energi dewa kematian yang mendalam miliknya melonjak keluar dan mencoba mengubah arah. Namun, jiwa-jiwa yang dizalimi di kolam jiwa-jiwa yang dizalimi menerkam Zuawan dan menariknya ke dalam kolam jiwa-jiwa yang dizalimi. Dalam waktu singkat, Zuawan menghilang ke dalam kolam jiwa-jiwa yang disalimi. Mumi berambut hijau itu tiba di tepi kolam jiwa-jiwa yang disalimi. Ia menatap jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang disalimi di kolam jiwa-jiwa yang disalimi dengan ekspresi ragu-ragu. Sungguh malang. Aku tidak percaya aku membiarkan anak itu jatuh ke kolam. Sepertinya dia sudah pasti mati. Usahaku sia-sia. Huh, kapan hari-hariku akan berakhir? Aku benar-benar tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini lebih lama lagi. Mumi berambut hijau itu menatap langit dan mendesah. Kemudian, dia meninggalkan gua bawah tanah itu. Mengaum. Mengaum. Saat Zuowen terjatuh ke dalam kolam jiwa pendendam, jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya meratap dan melolong saat mereka menyerang Zuowen, menenggelamkannya seluruhnya. Saat Zuowen jatuh ke dalam kolam jiwa yang disalimi, ia memanggil Raja Pemakan kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang pengorbanan kematian berputar di sekitar tubuhnya untuk melawan jiwa-jiwa yang disalimi di sekitarnya. Pedang kematian pengorbanan cukup efektif terhadap hal-hal seperti roh pendendam. Pedang itu mampu melindungi Zuowen dari jeratan begitu banyak roh pendendam. Namun, ketika Zuowen melihat banyaknya jiwa yang disalimi di sekitarnya, dia merasa getir. Pedang pengorbanan kematian dapat melindunginya dari kehancuran oleh jiwa-jiwa yang disalimi. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mengendalikan pedang pengorbanan kematian untuk keluar dari kolam jiwa yang disakiti. Jiwa-jiwa yang tersalimi terus-menerus menyeretnya ke kedalaman kolam jiwa-jiwa yang tersalimi. Ia hanya berangan-angan untuk keluar dari sana. Awalnya, aku tidak ingin memasuki kolam jiwa yang disakiti. Namun, karena monster berambut hijau itu, aku terdorong ke dalam kolam jiwa yang disakiti. Memang benar bahwa apapun yang kau takutkan, itu akan menjadi kenyataan, Gumam Zuowen dengan getir. Setelah Zuowen menelan beberapa pil penyembuh, dia mulai mengamati sekelilingnya. Namun yang membuatnya tersenyum getir adalah bahwa di sekelilingnya hanya ada banyak jiwa yang tersalimi. Bahkan tidak ada perantara baginya untuk berenang keluar dari kolam jiwa yang tersalimi. Apakah aku harus terus tenggelam seperti ini? Ada apa di bawah sana? Gumam Zuowen dengan tatapan muram di matanya. Meskipun dia tahu bahwa mungkin ada harta karun di dasar kolam jiwa yang disakiti, itu hanya tebakan. Bahkan jika memang ada, dia harus hidup untuk mengambilnya. 2596 Mengaum, mengaum. Jika bukan karena perlindungan pedang kematian pengorbanan, Zuowen pasti sudah dilahap oleh raungan roh-roh yang tiada henti. Mengapa kolam jiwa pendendam begitu dalam? Sudah beberapa jam berlalu, tetapi aku masih merasa seperti tenggelam. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Menyadari ada yang tidak beres, wajahnya berubah jelek. Lupakan saja. Karena aku tidak punya kegiatan, aku akan mencoba memperluas kesadaranku keluar. Mungkin aku bisa menggunakan pull of vengeful souls untuk menyempurnakan kesadaranku. Memikirkan hal ini, Zuowen diam-diam memperluas kesadarannya. Namun, begitu kesadarannya muncul dalam jangkauan perlindungan pedang kematian pengorbanan, roh-roh yang meraung di sekitarnya mulai melahap kesadarannya dengan panik. Zuowen mengerang dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Perasaan kesadaran seseorang digerogoti sama halnya dengan saraf seseorang yang tercabut. Itu sangat menyakitkan. Untungnya, Zuowen memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, dia telah menghabisi sebagian besar ahli istana di alam abadi Taiking. Tentu saja, dia telah memperoleh banyak cincin roh. Para ahli dari seratus istana di alam abadi Taiking secara alami memiliki banyak hal baik pada diri mereka. Selain akumulasi Zuowen sebelumnya, tidak sulit untuk memurnikan pil dewa yang dapat memulihkan kesadaran seseorang. Meskipun Zuowen belum menjadi seorang alkemis hukum surgawi, ia menjadi semakin ahli dalam alkimia dengan mengandalkan pemahaman alkimia dari api eliksir kaisar. Saat kolam jiwa pendendam terus tenggelam, Zuowen tidak hanya menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki bagian luar dari waktu ke waktu, tetapi juga menyerap pengalaman api eliksir kaisar dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, ia menggunakan tungku eliksir kaisar untuk memurnikan pil suci yang dapat memulihkan kesadaran seseorang. Keterampilan alkimia Zuowen meningkat pesat. Hanya dalam waktu tiga bulan, ia berubah dari seorang idiot dalam alkimia menjadi seorang alkemis tingkat sembilan. Sekarang, selama Zuowen memiliki formula pil, mudah baginya untuk memurnikan pil dewa tingkat sembilan atau di bawahnya. Khususnya, hanya ada sedikit formula pil untuk pil dewa yang dapat memulihkan kesadaran seseorang. Namun, tetua kedua menara pil telah memberi Zuowen banyak buku kuno. Yang berisi berbagai formula pil yang dikumpulkan oleh menara pil selama bertahun-tahun. Di antara mereka, Zuowen tentu saja, ini adalah pil ilahi-pil ilahi, formula pil ilahi. Tentu saja, ini adalah formula pil ilahi. Itu pil ki ilahi pil 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 pil. Adalah pil 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 ilahi. Karena langkanya pil dewa yang mampu memulihkan jiwa dewa seseorang, konon nilai pil kisen ini setara dengan pil dewa tingkat dao surgawi biasa. Api alkimia yang berkobar membakar tungku pil kekaisaran. Kura-kura pil kekaisaran telah meninggalkan tungku pil kekaisaran dan terus memutar matanya ke arah Zuowen. Suhu api alkimia sangat tinggi. Meskipun tubuh kura-kura pil kekaisaran mengerikan, perasaan terbakar oleh api alkimia tidaklah menyenangkan. Kura-kura itu tidak akan tinggal di tungku pil kekaisaran dan dipanggang oleh api. Tiba-tiba, Zuowen membuka matanya. Cahaya tak terbatas keluar dari matanya. Kemudian, dia berteriak dengan suara rendah dan menamparkan permukaan tungku pil kekaisaran dengan tangan kanannya. Suara mendesing. Tutup tungku pil kekaisaran langsung terangkat dan keluar. Kemudian, dua belas pil terbang keluar dari tungku pil kekaisaran. Zuowen mengeluarkan botol giyok dan memasukkan kedua belas pil ke dalamnya. Ada dua belas pil di dalam tungku. Ini adalah pertama kalinya Zuowen memurnikan pil ki ilahi. Keberuntungannya bagus dan dia berhasil memurnikan semuanya pada percobaan pertama. Meski dilihat dari kilau di permukaan pil ki sen, kualitasnya tidak terlalu tinggi. Bagi seorang pemula seperti Zuowen, bisa berhasil dalam percobaan pertamanya memurnikan pil ki sen jelas bukan hal yang buruk. Meskipun Zuowen tidak memiliki banyak ramuan untuk pil ki ilahi, ia masih memiliki jumlah 50 tungku. Dengan kata lain, jika ia berhasil memurnikan pil ki ilahi sebanyak 50 kali, Zuowen akan memiliki cadangan 600 pil ki ilahi. Pada waktu berikutnya, Zuowen tidak berhenti memurnikan pil ki ilahi. Tiga bulan kemudian, ia berhasil memurnikan 40 tungku pil ki ilahi. Sedangkan untuk 10 tungku yang tersisa, tentu saja semuanya gagal. Setelah menyimpan tungku pil kekaisaran, Zuowen mendapati dirinya masih tenggelam di kolam jiwa pendendam. Perlu diketahui bahwa dia menghabiskan waktu tiga bulan mempelajari teknik alkimia dan tiga bulan memurnikan pil ki ilahi. Totalnya, setengah tahun telah berlalu. Bahkan jika dia tenggelam ke dalam laut, dia seharusnya tenggelam ke dasar laut. Namun, dia masih tenggelam di kolam jiwa pendendam. Seberapa dalam kolam jiwa pendendam itu? Zuowen menyadari keseriusan situasi tersebut. Ia tahu bahwa jika ia terus tenggelam, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan kolam jiwa pendendam. Oleh karena itu, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Zuowen terus menggunakan indra keilahiannya untuk menjelajahi luar. Dalam enam bulan terakhir, Zuowen telah menyelidiki dengan saksama menggunakan indra ilahinya. Dari beberapa meter awalnya, indra ilahinya kini dapat menjelajahi puluhan meter di luar. Kemajuannya dapat dikatakan tidak kecil. Akan tetapi, puluhan meter hanya seperti setetes air di lautan baginya. Namun, Zuowen tidak perlu terlalu berhati-hati lagi karena ia memiliki pilki ilahi. Ia dapat menjelajah dengan ganas menggunakan indra ilahinya. Bahkan jika jiwanya terluka, ia hanya perlu meminum pilki ilahi dan jiwanya dapat pulih dengan cepat. Memikirkan hal ini, Zuowen tidak lagi memiliki keraguan. Indra ketuhanannya meledak seperti badai. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan solkil. Tiba-tiba, sejumlah besar jiwa pendendam di sekitarnya dicekik dan dimusnahkan oleh solkil. Namun, ada terlalu banyak jiwa pendendam. Setelah jiwa-jiwa pendendam di sekitarnya dicekik dan membentuk area kosong, jiwa-jiwa pendendam di belakang bergegas maju untuk mengisi area kosong tersebut. Indra ketuhanan Zuowen juga digerogoti oleh jiwa-jiwa pendendam yang lebih ganas ini. Zuowen memuntahkan seteguk darah. Dia segera mengeluarkan pilki ilahi dan menelannya. Sekali lagi, dia menggunakan pembunuh jiwa untuk mencekik jiwa-jiwa pendendam di sekitarnya. Dia melangkah maju. Setelah mengambil beberapa langkah, dia dikelilingi oleh jiwa-jiwa pendendam lagi. Zuowen sekali lagi menggunakan pembunuh jiwa untuk membersihkan jalan. Hah! Saya sudah mencapai dasar kolam. Dalam proses menggunakan solkil, Zuowen berjalan tanpa tujuan. Di kumpulan jiwa pendendam ini, yang ada hanyalah jiwa pendendam. Zuowen sama sekali tidak bisa mengetahui arah yang pasti. Dia bahkan tidak bisa membedakan atas dan bawah. Ketika Zuowen menyadari jiwa-jiwa pendendam di sekitarnya mulai menipis, dia mendapati dirinya telah jatuh ke dasar kolam. Dasar kolam itu tidak berbeda dengan dasar kolam biasa. Ada pasir dan batu halus, tetapi jumlah jiwa pendendam jauh lebih sedikit. Semangat Zuowen telah banyak diperkuat selama periode penempaan ini. Jiwa-jiwa pendendam di dasar kolam tidak terlalu mengancamnya. 597 Berjalan di dasar kolam, tekanan Zuowen berkurang banyak. Pada saat yang sama, dia sangat ingin tahu tentang apa yang ada di depannya yang dapat membuat roh-roh pendendam yang tak kenal takut ini begitu takut. Dengan rasa ingin tahu ini, Zuowen terus bergerak maju dan akhirnya berhenti di depan sebuah karang yang tingginya sama dengan dua orang. Terumbu karang ini berdiri di dasar kolam, sendirian dan tampak sangat unik. Namun tak ada satupun roh pendendam di sini, yang ada hanya karang yang berdiri di sana. Zuowen merasa aneh dan segera berjalan ke terumbu karang untuk mengamati dengan saksama. Setelah sekian lama, ia tidak menemukan apapun dan hanya mengira itu hanyalah terumbu karang biasa. Oleh karena itu, Zuowen menyelidiki terumbu karang itu dengan indera ketuhanannya, ingin menjelajahi terumbu karang itu. Namun, saat indera ketuhanannya menyelidiki bagian dalam terumbu karang, wajahnya tiba-tiba berubah. Ini karena ia menemukan bahwa indera ketuhanannya seperti memasuki lubang tanpa dasar. Indera ketuhanannya terus-menerus dihisap oleh benda-benda di dalam terumbu karang. Apa yang sedang terjadi? Wajah Zuowen dipenuhi dengan kepanikan. Dia ingin menarik kembali indera spiritualnya tetapi ternyata indera spiritualnya tidak ada. Dan ketika dia ingin memutus indera spiritualnya, dia menemukan bahwa itu masih tidak berguna. Karang ini memiliki kekuatan misterius yang menarik indera spiritual Zuowen, terus-menerus menarik indera spiritualnya ke kedalaman dan menyerapnya. Bang! 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 Zuowen bahkan menemukan bahwa konstelasi jiwa di ruang jiwanya terus-menerus hancur dan berubah menjadi debu. Kecepatan hancurnya konstelasi jiwa terlalu cepat. Dalam sekejap mata, sepersepuluh konstelasi jiwa telah hancur. Zuowen sangat terkejut. Ini benar-benar mengerikan. Dia tahu betul bahwa jika seluruh konstelasi jiwanya hancur, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang idiot. Zuowen meraung dan mulai menelan pil pemersatu jiwa. Ia berharap dengan bantuan pil pemersatu jiwa, ia dapat memperlambat kecepatan hancurnya konstelasi jiwa. Pil pemersatu jiwa memang ada pengaruhnya, tetapi kecepatan pelambatannya tidak dapat mengimbangi kecepatan hancurnya konstelasi jiwa. Zuowen menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebotol pil pemersatu jiwa. Kemudian, dia mulai meneguk sebotol pil pemersatu jiwa seperti orang gila. Tiga hari kemudian, Zuowen terbaring lumpuh di tanah, wajahnya pucat dan tak berdarah. Pada akhirnya, hanya ada satu konstelasi jiwa ilahi yang tersisa di ruang jiwa ilahinya, dan hanya ada sepuluh botol pil roh pemersatu yang tersisa, dan daya isap dari karang itu akhirnya berhenti. Zuowen ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Saat ini, dia sangat lemah dan jiwanya rusak permanen. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki benda yang menantang surga untuk memulihkan jiwanya, maka jiwanya hanya akan berada pada levelnya saat ini, hampir tidak mencapai level rata-rata seorang kultifator Void Sky. Sudah berakhir, aku khawatir aku tidak akan bisa keluar dengan sedikit jiwa ilahi ini. Zuowen tersenyum tak berdaya. Ia menatap karang di depannya dengan sedikit ketakutan. Ia masih belum tahu apa yang ada di dalam karang itu sehingga mampu menyerap jiwanya. Jika bukan karena jiwa ilahi Zuowen yang jauh lebih kuat daripada kultifator biasa, ditambah dengan pil roh ki, Zuowen pasti benar-benar jatuh di sini. Yang paling tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan karang hitam itu, lalu meledak dengan suara ledakan yang keras. Segera setelah itu, Zuowen melihat spanduk besar berdiri tegak di tengah-tengah terumbu karang yang hancur. Spanduk besar ini panjangnya sekitar satu meter, dan pada badan spanduk, terdapat aura jahat yang tampak kuat. Tampaknya ingin menghancurkan kekacauan dan membuka kembali dunia. Pada permukaan spanduk tersebut, terdapat gambar seorang raksasa mengjulang tinggi memegang kapak ilahi pembelah langit, membelah langit dan membelah bumi. Di luar spanduk, ada ramalan misterius yang berputar di sekitarnya, dan di dalam spanduk, ada jimat pembelah surga. Spanduk besar ini tampak sangat lusuh di permukaan, seolah-olah ditemukan ditumpukan sampah. Akan tetapi, pola-pola yang digambar di badan panji dan badan panji itu sangat indah, seolah-olah tidak digambar, tetapi ada semacam pesona dao yang tercetak alami pada panji itu. Zuowen merasakan aura yang sangat familiar dari spanduk itu. Aura ini sama dengan aura yang berasal dari batu karang, kekuatan mengerikan yang telah melahap jiwanya. Apa asal usul panji besar ini? Panji itu sebenarnya telah melahap jiwa ilahiku sebelumnya, dan roh-roh pendendam di sekitar tampaknya sangat takut pada panji besar ini. Mungkinkah asal usul panji besar ini luar biasa? Zuowen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani maju. Spanduk besar ini terlalu aneh. Jiwa ilahinya hampir hancur sekarang, dan dia masih memiliki sedikit rasa takut. Suara mendesing. Sama seperti Zuowen yang tidak berani mendekati spanduk besar itu, Zuowen terkejut ketika mendapati spanduk besar itu berubah menjadi asap hitam dengan suara mendesing dan langsung menghantam dahi Zuowen. Kejadiannya begitu cepat sehingga Zuowen bahkan tidak sempat bereaksi. Ini. Zuowen tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menyayat hati yang berasal dari jiwa ilahinya. Dia tidak punya pilihan selain memegang kepalanya dengan kedua tangan dan terus berguling ke kiri dan ke kanan. Dia hanya merasakan sakit kepala yang hebat. Spanduk besar itu telah muncul di ruang jiwa ilahinya, dan kemudian dia menemukan dengan putus asa bahwa konstelasi jiwa ilahi terakhir di ruang jiwa ilahinya telah hancur. Terlebih lagi, ruang jiwa ilahi yang besar seperti langit berbintang benar-benar diaduk oleh spanduk besar itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan ruang jiwa ilahi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak. Zuowen meraung keras lalu jatuh ke tanah, pingsan total. Saat Zuowen tidak sadarkan diri, spanduk besar itu masih mendatangkan malapetaka di ruang jiwa ilahi Zuowen, dan spanduk itu tidak berniat melepaskan Zuowen. Setelah beberapa saat, ruang jiwa ilahi Zuowen hancur, dan spanduk besar mengeluarkan asap putih yang menyelimuti ruang jiwa ilahi Zuowen yang hancur. Bila diperhatikan dengan seksama, asap putih ini sungguh berbeda dengan asap putih biasa. Asap putih ini tampak padat, warnanya putih susu, seperti susu. Asap putih ini melarutkan ruang jiwa ilahi yang hancur, dan akhirnya, kembali menjadi kekacauan. Spanduk besar berada di tengah kekacauan, tergantung diam di sana, tak bergerak. Pedang kematian pengorbanan yang bersembunyi di tengah jiwa ilahi Zuowen bergetar. Pedang itu bersembunyi di sudut terpencil, sama sekali tidak berani mendekati spanduk besar itu. Seolah-olah spanduk besar itu sama menakutkannya dengan banjir. Kepalaku sakit, ada apa denganku? Zuowen perlahan membuka matanya. Ia hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengusap dahinya, dan pada saat yang sama, ia mulai mengingat apa yang telah terjadi padanya. Tak lama kemudian, ia teringat pada spanduk besar itu. Gara-gara spanduk itulah ia pingsan. Ruang jiwa ilahiku telah hilang. Ketika Zuowen mulai memeriksa ruang jiwa ilahinya, dia benar-benar tercengang. Ruang jiwa ilahi yang tadinya bagaikan langit berbintang tanpa batas kini telah digantikan oleh gumpalan asap putih yang kacau. 2598 Apa yang sedang terjadi? Ruang spiritualku telah diambil alih oleh bendera ini. Mata Zuowen menyipit karena tak percaya. Selain itu, Zuowen juga menemukan bahwa bendera ini tidak bermaksud untuk menyakitinya. Setelah menempati ruang spiritualnya, bendera itu tidak melakukan apapun lagi. Selain itu, Zuowen juga menemukan bahwa meskipun konstelasi spiritualnya telah hancur, inti dari jiwa spiritualnya dilindungi oleh asap putih ini. Selain itu, asap putih ini mengandung energi aneh yang sebenarnya memperbaiki dan memperkuat jiwa spiritualnya. Terlebih lagi, Zuowen juga menemukan bahwa indera spiritualnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, dia hanya bisa memperluasnya hingga belasan meter di kolam jiwa pendendam ini. Namun, sekarang dia merasa bahwa indera spiritualnya dapat menembus seluruh kolam jiwa pendendam. Pemandangan di lubang di atas kolam jiwa pendendam bahkan lebih jelas dalam indera spiritualnya. Sejak kapan jiwa spiritualku menjadi begitu kuat? Mungkinkah karena bendera ini? Zuowen tercengang. Namun, ia segera memikirkan alasannya. Ia merasa tidak percaya. Sekarang, bahkan Zuowen sendiri tidak dapat memperkirakan kekuatan jiwa spiritualnya. Dia hanya merasa bahwa jiwa spiritualnya sangat, sangat kuat. Namun, dia tidak yakin seberapa kuatnya. Namun, Zuowen segera menjadi curiga. Mengapa bendera itu tetap berada di ruang spiritualnya? Selain itu, jiwa spiritualnya yang kuat diberikan kepadanya oleh bendera ini. Mungkinkah karena bendera ini menyerap kekuatan jiwa spiritualku? Kemudian, entah mengapa, jiwa spiritualku bergabung dengan bendera ini. Bendera ini menggantikan ruang spiritualku. Atau lebih tepatnya, ia menjadi pengganti ruang spiritualku. Zuowen memikirkan sebuah kemungkinan. Meskipun dia merasa kemungkinan ini menggelikan, itu adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa bendera ini mengikutinya. Terlebih lagi, bendera ini bisa saja ada di dalam jiwa spiritualnya. Itu juga seharusnya menjadi alat pembuktian dao ilahi. Terlebih lagi, itu bukan alat pembuktian dao ilahi biasa. Bagaimanapun, pedang kematian pengorbanan gemetar ketakutan di bawah tekanan panji, tidak berani bergerak sama sekali. Dapat dilihat bahwa level panji itu jauh lebih tinggi daripada pedang kematian pengorbanan. Fakta bahwa bendera ini bisa ada di kedalaman kolam jiwa pendendam, dan fakta bahwa jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di kolam jiwa pendendam tidak berani mendekatinya, dan fakta bahwa jiwa-jiwa pendendam itu sangat takut pada bendera ini menunjukkan bahwa bendera ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Zuo Wen merenung dalam hati saat cahaya terang muncul di matanya. Dia tahu bahwa jika roh-roh pendendam ini takut pada panji itu, dan jiwanya telah menyatu dengan panji itu, bukankah itu berarti roh-roh pendendam ini juga akan takut padanya. Ketika memikirkan hal ini, Zuo Wen ingin mencobanya. Segera setelah itu, dia menghentakkan kaki kanannya dan terbang menuju puncak kolam roh pendendam. Seratus meter di atas dasar, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Roh-roh pendendam ini seperti rumput liar yang tak berakar, berkumpul dan melolong. Meskipun roh-roh pendendam itu sangat merajalela, mereka tidak berani mendekat dalam jarak seratus meter dari tanah. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka masih memiliki naluri. Mereka sangat takut terhadap spanduk yang tersembunyi di karang di dasar kolam, dan naluri mereka mendorong mereka untuk menjauh dari roh-roh pendendam tersebut. Ketika Zuo Wen terbang sejauh seratus meter, secara alami dia tiba di lingkaran roh pendendam yang berkeliaran. Mengaum, mengaum. Ketika Zuo Wen muncul, roh-roh pendendam ini menyerbu ke arah Zuo Wen. Ekspresi Zuo Wen sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa setelah rohnya menyatu dengan Panji, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi roh-roh pendendam ini. Namun tak lama kemudian, Zuo Wen mendapati bahwa roh-roh pendendam yang menerkam ke arahnya menampakkan ekspresi ketakutan, dan langsung berhamburan tak karuan. Dalam waktu singkat, radius seratus meter di sekitar Zuo Wen tampak menjadi hampa. Tidak ada satupun roh pendendam yang terlihat. Nampaknya itu benar-benar efektif. Zuo Wen bergumam pelan, dan bergegas menuju puncak kolam jiwa pendendam tanpa ragu. Kecepatannya sangat cepat. Setiap roh pendendam yang bertemu dengan Zuo Wen di atas bagaikan seekor tikus yang bertemu dengan seekor kucing. Mereka melarikan diri satu demi satu, tidak berani mendekati Zuo Wen. Dengan cara ini, Zuo Wen seperti seekor ikan di air, melesat ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat. Butuh waktu tiga hari bagi Zuo Wen untuk berhasil melompat keluar dari kolam jiwa pendendam dan tiba di gua sebelumnya. Meskipun Zuo Wen telah tenggelam di kolam jiwa pendendam selama setengah tahun, kecepatan tenggelamnya dia sangatlah lambat, bagaikan seekor kura-kura. Namun sekarang, kecepatannya ribuan kali lebih cepat daripada kecepatan tenggelamnya. Tidak mengherankan bahwa ia telah meninggalkan Pool of Vengeful Souls dalam tiga hari. Setelah melompat keluar dari kolam jiwa pendendam, mata Zuo Wen menjadi sangat waspada. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mumi berambut hijau itu tidak ada di dalam gua. Jelas sekali mumi itu telah meninggalkan tempat ini. Namun, Zuo Wen tidak mengendurkan kewaspadaannya. Setelah memastikan bahwa mumi berambut hijau itu tidak ada di dalam, Zuo Wen menghela nafas lega. Seketika, indra ketuhanannya yang luas mulai memindai seluruh dunia bawah tanah dari urat nadi yang tak tertandingi itu. Setelah digabungkan dengan spanduk misterius, indra ilahi Zuo Wen menjadi sangat kuat. Awalnya, indra ilahinya tidak cukup untuk memindai seluruh urat nadi yang tak tertandingi secara menyeluruh. Bagaimanapun, urat nadi yang tak tertandingi itu mengandung aura iblis yang mengerikan, yang menghalangi deteksi indra ilahi. Indra ilahi Zuo Wen terhalang oleh aura iblis, jadi dia tidak dapat mendeteksi situasi spesifik di sekitarnya. Namun sekarang, indra ketuhanannya terlalu kuat. Meskipun Bale Fulki merupakan halangan yang cukup besar bagi indra ketuhanannya, dibawa indra ketuhanannya yang kuat, hal itu sama sekali tidak berarti. Indra ketuhanan Zuo Wen menyebar ke seluruh urat nadi yang tak tertandingi, terbagi menjadi cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan menjelajahi setiap sudut dan celah urat nadi yang tak terduga itu. Dia tidak melupakan tujuan memasuki urat nadi yang tak tertandingi kali ini. Yaitu untuk menemukan buku rahasia suku penyihir yang disembunyikan Su Liang di urat nadi yang tak tertandingi itu. Sebelumnya, ketika dia memasuki urat nadi yang tak tertandingi, meskipun dia menjelajahinya dengan sangat hati-hati, urat nadi yang tak tertandingi itu terlalu besar dan terlalu rumit, dan ada terlalu banyak lorong. Dia tidak tahu lorong mana yang telah disembunyikan Su Liang untuk buku rahasia suku penyihir. Setelah Zuo Wen memasuki lorong utama dari lorong cabang, ia langsung memasuki bagian terdalam dari urat nadi yang tak tertandingi. Awalnya, ia berencana untuk menjelajahi bagian terdalam terlebih dahulu, namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan mumi berambut hijau dan dilempar ke dalam kolam jiwa pendendam olehnya. Jika bukan karena keberuntungan besar Zuo Wen, dia pasti sudah menjadi anggota kolam jiwa pendendam saat ini. Hah, benarkah itu ada? Itu disembunyikan dengan sangat baik. Zuo Wen berseru pelan, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Dalam proses menjelajahi seluruh urat nadi yang tak tertandingi, dia akhirnya menemukan buku rahasia suku penyihir yang terkubur di urat nadi yang tak tertandingi. Saat dia menemukan buku rahasia suku bertuah, Zuo Wen bergegas keluar dan bergegas menuju lokasi buku rahasia suku bertuah. Saat indera ketuhanan Zuo Wen menyebar ke seluruh urat nadi yang tak tertandingi, di antara banyak gua di lorong utama, salah satu gua memancarkan cahaya hijau yang aneh. Kemudian, di dalam gua, sebuah peti batu besar melayang keluar. Permukaan peti batu itu diukir dengan banyak garis, dan pada saat ini, peti itu memancarkan cahaya hijau. Wah! Tutup peti batu itu langsung tertiup angin, lalu tiba-tiba sebuah lengan layu terjulur keluar. Mata mumi berambut hijau itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Apakah aku salah merasakannya? Mengapa aura indera ilahi tadi memiliki aura benda itu? Selain itu, aku juga merasakan aura manusia itu dalam indera ilahi ini. Apa yang terjadi? Mumi berambut hijau itu bergumam sendiri, dan matanya memancarkan cahaya hijau yang aneh. Deng-deng-deng! 2599 Saat langkah kaki itu mendekat, wajah mumi berambut hijau itu berubah muram. Itu karena ia melihat sosok yang samar di kedalaman lorong itu. Dengan penglihatan mengerikan dari mumi berambut hijau itu, ia mengenali sekilas bahwa sosok itu adalah manusia yang telah dilemparkan ke dalam kolam jiwa pendendam. Manusia itu tidak mati. Apa yang terjadi? Mumi berambut hijau itu terkejut dan bingung. Bahkan ia sangat takut pada kolam jiwa dendam di bagian terdalam dari nadir roh jahat. Jika ia jatuh ke dalam kolam jiwa dendam, meskipun ia mungkin tidak mati, ia tahu bahwa ia tidak akan dapat meninggalkan kolam jiwa dendam. Karena ada sesuatu di dalam kolam jiwa pendendam yang membuatnya takut, dan kebetulan itulah penyebab yang telah menekannya di dalam nadir roh jahat. Menurut pendapatnya, karena manusia itu telah jatuh ke dalam kolam jiwa pendendam, sudah pasti manusia itu telah mati. Sekalipun manusia itu tidak mati, ia pasti terperangkap di dasar kolam jiwa pendendam. Namun kini, tak hanya manusia itu yang hidup di hadapannya, tetapi ada pula aura samar pada tubuh manusia itu yang membuat mumi itu waspada. Aura ini membuat mata mumi berambut hijau itu dipenuhi rasa terkejut dan ragu. Zuawan juga melihat mumi berambut hijau di depannya. Matanya tiba-tiba menjadi serius dan hatinya penuh kewaspadaan. Tubuh mumi berambut hijau itu terlalu mengerikan. Saat ini, Zuawan tidak yakin bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa melawan monster ini secara langsung. Tubuhnya terlalu mengerikan. Aku jelas bukan lawannya. Aku harus menemukan cara untuk menghindarinya dan meninggalkan lorong itu. Zuawan merasa sakit kepala, tetapi dia segera menyadari bahwa mumi berambut hijau di depannya tampak ragu-ragu. Terlebih lagi, ia juga menemukan jejak ketakutan di mata hijau mumi berambut hijau itu. Jika sebelumnya, mumi berambut hijau itu akan mengatakan sesuatu yang kejam dan kemudian menerkamnya tanpa ragu-ragu. Namun sekarang, hal itu tidak terjadi. Zuawan segera memikirkan alasannya. Mungkin mumi berambut hijau itu takut pada panji misterius di dalam jiwa ilahinya. Memikirkan hal ini, Zuawan mendesah dalam hatinya. Jika mumi berambut hijau itu takut pada spanduk misterius itu, itu akan lebih baik. Dengan cara ini, ketika dia melarikan diri, mumi berambut hijau itu tidak akan menyerangnya. Suara mendesing. Pada saat ini, Zuawan bergerak. Dia seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan tiba-tiba melesat dengan cepat ke arah depan. Yang mengejutkan, dia mengitari mumi berbulu hijau itu dan dia tidak berniat untuk berhadapan langsung dengannya dan dia ingin menghindarinya. Mata hijau berkilau mayat berbulu hijau itu berkedip-kedip. Ketika Zuawan melewatinya, mayat itu mengeluarkan rawungan rendah dan lengan hijau layu tiba-tiba terulur dengus dingin. Gumpalan gas abu-abu terbang keluar dari antara kedua alisnya dan berubah menjadi pedang pengorbanan, menebas ke arah lengan mumi berambut hijau itu. Ding! Suara logam beradu terdengar. Pedang kematian pengorbanan, yang sudah merupakan artefak ilahi tingkat daus surgawi, tidak dapat meninggalkan satu pun bekas pada lengan mayat berbulu hijau itu. Wah! Pedang kematian pengorbanan ditepis, dan lengan hijau itu bagaikan naga yang mengamuk menyerbu ke arah Zuawan. Mata Zuawan tampak suram. Dia segera menggunakan Soul Kill. Sekarang, jiwa sucinya sangat kuat. Kekuatan Soul Kill pastinya ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan takasat mata dari indera ketuhanan berubah menjadi kekuatan spiral yang mengerikan, yang tanpa basa-basi mengaduk jiwa ketuhanan mumi berbulu hijau itu. Mumi berbulu hijau itu menutupi kepalanya, dan matanya dipenuhi rasa sakit. Tangan kanannya yang hendak menyerang juga membeku. Zuawan memanfaatkan celah ini dan meninju dada mumi berbulu hijau itu. Harus diakui bahwa tubuh mumi berbulu hijau itu benar-benar mengerikan. Ketika Zuawan meninjunya, dia benar-benar merasakan sedikit rasa sakit di tinjunya. Perlu diketahui bahwa tubuh aslinya telah dibasahi oleh darah naga sungguhan, dan dopelgangernya memiliki garis keturunan raja pemakan. Dengan gabungan keduanya, tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Zuawan, yang memiliki tubuh yang kuat, benar-benar merasakan sedikit rasa sakit di tinjunya ketika dia meninju mumi berbulu hijau itu. Dapat dilihat bahwa kekuatan tubuh mumi berbulu hijau itu jauh melampaui imajinasi Zuawan. Meskipun mumi berbulu hijau itu tidak terluka, ia tetap terlempar ke tanah oleh pukulan Zuawan. Zuawan memanfaatkan kesempatan ini untuk berubah menjadi bayangan dan menghilang di depan lorong. Meskipun dia bisa merasakan bahwa mumi berbulu hijau itu sekarang waspada terhadapnya, dia juga tahu bahwa jarak antara dirinya dan mumi berbulu hijau itu terlalu besar. Terutama tubuh yang mengerikan itu. Bahkan jika mumi berbulu hijau itu berdiri di sana dan membiarkannya memukulnya, Zuawan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ketika sosok Zuawan benar-benar menghilang, mumi berbulu hijau itu bangkit dari tanah. Matanya menunjukkan sedikit denyutan dan sedikit kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura Panji itu ada pada anak ini. Tapi bagaimana mungkin, Spanduk itu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Mengapa ia memilih anak laki-laki yang tidak mencolok seperti itu? Tapi ini juga bagus. Tanpa penindasan Panji, penindasan urat nadi yang tak tertandingi ini akan melemah. Ketika saatnya tiba, aku akan punya lebih dari cukup waktu untuk meninggalkan urat nadi yang tak menyenangkan ini. Mumi berbulu hijau itu memikirkan sesuatu dan tak dapat menahan senyum. Terutama ketika ia berpikir bahwa ia dapat meninggalkan urat nadi yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun, senyum di sudut mulut Mumi itu menjadi semakin lebar. Zuawan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia tiba di persimpangan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan tidak memikirkannya dan memilih cabang kiri. Zuawan sudah mengingat lokasi tempat Suliang menyembunyikan kitab rahasia penyihir. Oleh karena itu, di persimpangan yang rumit ini, dia tidak ragu untuk memilih tempat yang tepat. Setelah berlari cukup lama di cabang ini, indera ketuhanan Zuawan juga sesekali memeriksa bagian belakangnya. Setelah menyadari bahwa Mumi berbulu hijau itu tidak mengejarnya, Zuawan menjadi sangat rileks. Tak lama kemudian, Zuawan menemukan tempat persembunyian Suliang yang asli. Tempat itu berada di sudut dinding batu yang sangat tersembunyi dan terpencil. Setelah menggali dinding batu, Zuawan segera menemukan cincin spiritual. Cincin spiritual ini sangat biasa, tetapi ada banyak batasan di permukaannya. Selain itu, batasannya bukan sekadar batasan sederhana. Mata Zuawan tampak serius. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan menghabiskan beberapa jam untuk benar-benar menghancurkan batasan rumit di permukaan cincin spiritual. Hanya ada satu benda di dalam cincin spiritual itu, yaitu tanduk berlumuran darah. Tanduk itu sederhana dan tanpa hiasan. Kelihatannya biasa saja, tetapi Zuawan bisa merasakan aura yang tidak biasa darinya. Tidak ada lagi. Setelah Zuawan mengeluarkan tanduk itu, Indra ketuhanannya memeriksa cincin rohani itu lagi. Ia menemukan bahwa selain tanduk ini, tidak ada yang lain di dalam cincin rohani itu. Hal ini membuat Zuawan mengerutkan kening. Menurut pendapatnya, kodeks rahasia sang penyihir seharusnya dicatat dalam jade slip. Namun, dia tidak menemukan jade slip di dalam cincin spiritual. 2600. Coba gunakan kesadaranmu. Zuawan memperluas kesadarannya dan mulai memeriksa terompet itu. Dia merasa bahwa terompet itu tidak biasa dan bahwa buku rahasia suku penyihir mungkin tersembunyi di dalam terompet itu. Tiba-tiba, ketika Indra Ilahi Zuawan mendarat di ujung tanduk, ia merasakan daya isap yang aneh. Daya isap itu sebenarnya menyerap Indra Ilahinya. He he, semut manusia biasa di alam kematian berani menggunakan kesadaranmu untuk memeriksa tandukku. Kau benar-benar tidak tahu diri. Tiba-tiba, kesadaran yang keras muncul dalam jiwa spiritual Zuawan. Kemudian, Zuawan menyadari bahwa gas hitam mengembun di dalam jiwa spiritualnya dan berubah menjadi wajah hantu yang ganas. Gas itu menerkam jiwa Zuawan. Kekuatan wajah hantu itu begitu besar sehingga tampaknya mampu menelan dunia. Jiwa spiritual Zuawan benar-benar terguncang oleh kesadaran wajah hantu itu. Pada saat ini, jiwa Zuowen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di bawah pengaruh Indra ketuhanan wajah hantu, tampaknya tidak banyak berpengaruh. Bahkan, itu sedikit ditekan. Ini membuat Zuowen sangat terkejut. Dia tahu bahwa Indra ketuhanan wajah hantu itu luar biasa. Apa yang kamu? Wajah Zuawan muram. Dia ingin mencari tahu asal-muasal kesadaran wajah hantu itu. He he, apakah kamu mencoba menipuku? Apakah kamu pikir aku akan tertipu? Pertama-tama aku akan melahap jiwamu dan menempati tubuhmu. Kemudian, aku akan mengambil buku rahasia suku penyihir untuk diriku sendiri. Kau harus tahu bahwa aku telah banyak menderita hari ini, akhirnya aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Kesadaran wajah hantu itu tertawa keras. Suaranya penuh dengan kegembiraan dan ejekan. Namun, tawanya tidak bertahan lama. Dia menjerit ketakutan. Saat keinginan spiritual wajah hantu itu terus menembus lebih dalam kejiwa Zuowen, ia akhirnya mencapai bagian terdalam, di mana ia melihat sepanduk besar. Wajah hantu itu tampak seperti melihat hantu. Dia berteriak dan segera mundur. Celakanya, saat kesadaran wajah hantu itu surut, sepanduk itu tiba-tiba bergerak. Spanduk misterius itu bergulung, menghalangi sinar matahari yang terpancar, dan segera menghalangi jalur mundur akal sehat wajah hantu itu. Kesadaran wajah hantu itu menatap spanduk misterius di belakangnya. Ketakutan di matanya semakin kuat dan kuat. Akhirnya, dia berteriak, mengapa ada hal seperti itu di jiwa spiritualmu? Hal ini seharusnya tidak ada di sini. Bagaimana mungkin? Zuowen menatap wajah hantu itu dengan ekspresi ketakutan. Dia segera bertanya, apakah kamu tahu asal-usul spanduk ini? itu memperlihatkan ekspresi heran. Dia tidak menyangka bahwa penggarap manusia ini tidak mengetahui asal-usul spanduk itu. Apakah dia sedang menggodanya? Namun, tak lama kemudian, indra spiritual wajah hantu itu tidak peduli apakah Zuowen sedang menggodanya atau tidak. Spanduk besar itu sudah menyerang. Spanduk itu adalah jiwa spiritual wajah hantu dan jiwa spiritual wajah hantu itu berteriak. Indra ilahi wajah hantu itu melawan dengan sekuat tenaga dan bahkan melancarkan serangan yang mengerikan. Bahkan di mata Zuowen, serangan seperti itu sangat dahsyat, tetapi di depan panji misterius itu, ia seperti ayam atau anjing, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pada akhirnya, jiwa spiritual wajah hantu itu sepenuhnya diserap oleh spanduk misterius itu. Zuowen terkejut. Jiwa spiritual wajah hantu itu sangat mengerikan. Jika bukan karena spanduk misterius itu, Zuowen tahu bahwa dengan jiwa spiritualnya saat ini, dia tidak akan mampu menahan serangan jiwa spiritual wajah hantu itu. Dia bahkan mungkin berhasil dirasuki oleh jiwa spiritual wajah hantu itu. Namun, begitu spanduk misterius itu muncul, ia dapat dengan mudah mengatasi indera spiritual wajah hantu itu. Bagaimana mungkin Zuowen tidak terkejut? Sayang sekali spanduk misterius itu menyerap indera ilahi wajah hantu itu sebelum sempat mengungkapkan asal-usul spanduk misterius itu. Sayang sekali. Zuowen menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Zuowen sangat penasaran dengan spanduk misterius yang dapat membuat mumi berambut hijau takut. Ia ingin tahu asal-usul spanduk tersebut. Zuowen mengambil tanduk berlumuran darah di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri. Dari kata-kata jiwa spiritual wajah hantu itu, tidak sulit untuk menebak bahwa kitab rahasia suku penyihir tersembunyi di tanduk itu. Indera ketuhanan Zuowen sekali lagi memasuki tanduk itu melalui ujung tanduk itu. Tak lama kemudian, ia menemukan dunia yang sama sekali baru. Di dalam tanduk itu, Zuowen menemukan bahwa dia tidak lagi berada di gua gelap gulita yang dipenuhi urat nadi yang mengancam. Sebaliknya, dia berdiri di hamparan ruang yang luas. Langit berbintang ini lebih padat, nyata, dan luas daripada langit berbintang di delapan langit. Khususnya, energi langit berbintang yang berasal dari langit berbintang ini jauh lebih kuat daripada energi dari delapan langit, bahkan lebih kuat daripada energi dari langit purba. Namun, langit berbintang ini kacau balau. Meskipun masih dalam bentuk embryo langit berbintang, namun belum sepenuhnya menjadi langit berbintang. Lebih mirip langit berbintang yang baru saja lahir. Namun, tidak diragukan lagi bahwa langit berbintang yang masih kacau ini mengandung energi langit berbintang yang sangat kuat. Itu adalah energi yang paling primitif. Di tengah kekacauan ini, Zuawan menemukan sosok raksasa telah muncul di kejauhan. Sosok ini begitu tinggi sehingga Zuawan hanya bisa melihat perut pria itu ketika dia mendongak. Ketika dia ingin mendongak, dia menemukan bahwa keadaannya kacau dan dia tidak bisa melihat tubuh pria di atas perutnya. Raksasa yang tak tertandingi ini memegang kapak raksasa kuno dengan kedua tangannya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan menebas. Kemudian, kekacauan di langit berbintang terbelah dan langit berbintang menjadi lebih jelas. Ledakan. Ledakan. Zuawan melihat raksasa yang belum pernah ada sebelumnya ini terus-menerus menebas dengan kapak raksasanya. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan reaksi Zuawan tidak dapat mengimbangi kecepatan raksasa itu. Terlalu cepat. Setiap kali raksasa itu menebas dengan kapaknya, kekacauan di langit berbintang itu makin tampak jelas, seakan-akan berevolusi menjadi langit berbintang sungguhan. Mengaum. Pada akhirnya, raksasa itu meraung ke langit. Raungan itu seakan datang dari zaman kuno, dari kehampaan yang tak berujung. Raungan itu jauh namun dekat di saat yang sama. Raungan itu seakan tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Zuawan hampir pingsan karena auman itu. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Namun, tekat Zuawan sangat mencengangkan, dan dia dengan paksa menahannya. Matanya memerah saat dia menatap tajam ke arah raksasa yang gigi itu. Pada saat ini, langit berbintang yang kacau akhirnya bubar sepenuhnya. Zuawan melihat wajah sebenarnya dari langit berbintang ini dan raksasa yang tak tertandingi. Meskipun kekacauan telah hilang, raksasa itu terlalu tinggi. Zuawan masih tidak dapat melihat wajah raksasa itu. Dia hanya dapat melihat bahunya. Wajah raksasa itu tertutup oleh bahunya yang lebar. Ketika kekacauan mulai terlihat, raksasa itu meraung lagi. Raksasa itu menebas dengan kapak raksasa di kedua tangannya. Seolah-olah ada sesuatu di atas langit berbintang. Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Yang ada hanyalah kekosongan tak berujung, dan tak ada yang lain. Dua bayangan kapak raksasa melesat ke langit. Mereka sangat cepat. Mereka menerobos langit berbintang dan menghilang ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dalam kegelapan tak berujung, mata merah Zuawan samar-samar melihat dua bayangan kapak raksasa dihancurkan oleh semacam kekuatan. Setelah bayangan kapak itu hancur, kekuatan yang tak dapat dijelaskan ini dengan cepat jatuh dari kehampaan yang tak berujung. seolah-olah itu berasal dari dunia lain. Terima kasih telah menonton!